Intro Hey, hey, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan tentunya kita harus mengupdate Bagaimana perkembangan dan juga hasil Tata Style India 2022 Dan pada kesempatan ini Sebuah game penentuan teman-teman Antara Grandmaster Sakya Mamediarov Menghadapi Grandmaster Nihal Sarin Bagaimana permainannya dan juga Bagaimana standing siapa yang menjuara turamani ini Saksikan sampai akhir Dan kami akan menjelaskan kepada Anda Untuk itu, stay tuned di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman Disini Sakya Mamediarov Putih Memulangkah dengan Pion ke D4 Dibalas Nihal Sarin Pion ke D5 Pion ke C4 Maka pertukaran Pion diterima Kuda ke F3 Kuda ke F6 Lalu E3 Membuka akses gajah Mengancam Pion Dan Pion ini harus diberikan Sehingga Pion berkembang ke E6 Juga membuka akses gajah ke D4 Sebelumnya teman-teman Sederhana Tapi cukup penting untuk diingat Apabila dicoba B5 Men-support Pion Maka A4 adalah balasan yang harus kita lakukan Tidak mungkin Pion yang file A Untuk men-support Karena kita lihat Benteng akan memukul benteng Tentu Pion C6 Maka B3 dapat kita lanjutkan Pion memukul Pion Maka Pion A memukul Pion B Dan kita lihat Disini juga Pion akan tumbang Dan gajah juga men-support Pion File benteng terbuka Inilah kompensasi Yang didapatkan oleh Putih Untuk itulah teman-teman Pion C4 Tidak dicoba dilindungi Yaitu dengan E6 Berlanjut dengan gajah Saat ini memukul Pion Pion ke C5 Langsung menantang Pion pusat Rokade Lalu A6 Mungkin ke depan juga Mengancam gajah Disini diundang juga Diancam gajah Memainkan B3 Justru mempersiapkan Vincito Dan setelah menyadari teman-teman Nihal Sarin mengurungkan niatnya Untuk langsung mengancam gajah Melainkan mengembangkan kuda ke D7 Mengapa demikian Yang terjadi apabila B5 Maka gajah ke E2 Dimana juga memang mempersiapkan Vincito Dan A4 saat ini B4 Maka kuda ke D2 aktif Kita lihat teman-teman Dapat ke depan Menempati C4 Yang cukup strategis Mempersiapkan juga Vincito gajah Inilah yang tidak diinginkan oleh Nihal Sarin Sehingga ia menunda B5 Melainkan mengaktifkan kuda ke D7 Gajah ke B2 berkembang Gajah ke E7 Kuda ke D2 Lalu B6 Justru B6 Yang dimainkan teman-teman Men-support Pion sentral Mempersiapkan Vincito Berlanjut E4 Langkah inisiatif Yang coba dibangun oleh Sahya Mamediarov Gajah ke B7 tentunya cukup banyak tekanan terhadap Pion Lalu E5 Kuda menempatkan di D5 di sentral Benteng ke E1 Lalu Rokade Dan kuda ke 4 Bagaimana penempatan kuda cukup baik Dari Sahya Mamediarov Barulah saat ini Nihal Sarin melanjutkan B5 Mengancam gajah Dimana gajah mundur ke D3 Juga ke depan mengancam Pion Dan benteng ke C8 Menguasai VLC ke depan Benteng ke C1 Mengambil alih Maka Pion memukul Pion Benteng terlebih Benteng terlebih Memukul benteng Menteri menerima Lalu gajah memukul Pion Nihal Sarin mengetahui Bahwa lanjutan ke depan Dari Sahya Mamediarov Menempatkan kuda Di posisi strategis Tempem mengancam menteri Untuk itulah Menteri langsung ke C7 Gajah ke B1 Juga saat ini Mempertahankan ke depan Diagonal ini Mungkin di masa depan Mengaktifkan menteri Ancaman skagmat Benteng ke D8 Secara tidak langsung Mengancam menteri juga Pion ke G3 Tentunya menjaga skagmat Di baris ke 1 Di masa depan H6 Begitu pun dengan Hitam Mempersiapkan Pengamanan Raja Menteri ke E2 Melepaskan ancaman Dari benteng Kuda ke F8 Dimana bermanufar Kedepan ke petak Yang lebih aktif Juga membuka File benteng Mungkin ke depan Mengaktifkan benteng Untuk juga Menambah tekanan Di file D Benteng ke D1 Benteng ke D7 Pion ke H4 Lalu menteri ke D8 Kita lihat teman-teman Bagaimana setup Yang coba Dibangun oleh Nihal Sarin Benteng ke D2 Saat ini Dimana posisi benteng ini Sudah banyak didukung oleh Kuda Dan saat ini Gajah ke B4 Mengancam benteng Disinilah posisi kritikal Teman-teman Dimainkan benteng ke C2 Dan ini adalah Sebuah kesalahan Teman-teman Tetapi Memang tidak mudah Dan percaya itu tidak Nihal Sarin menemukan Opsi terbaik Kira-kira Apa yang dimainkan oleh Hitam Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Kuncinya ialah Dengan Kuda ke E7 Dimana langkah ini Cukup baik Membuka akses gajah Membuka akses benteng Dua kali Mengancam gajah Dan setelah langkah Kuda ke E7 Sahya Mamediaroh Menyadari bahwa Langkah sebelumnya Langkah kesalahan Ia mencoba A3 Mengancam gajah Sebelumnya Saya akan menunjukkan Kepada anda Teman-teman Benteng ke D3 Adalah opsi terbaik Semisal kuda Saat ini Yang ke E7 Ini cukup berbeda Karena gajah Sudah bisa ke B2 Benteng memukul benteng Pertukaran terjadi Maka kita lihat Kuda pun disupport Oleh gajah Oke yang jadi Pembeda teman-teman Ketika dimainkan Sahya Mamediaroh Benteng ke C2 Kuda ke E7 Dan A3 Karena apa Apabila saat ini Gajah mundur Kita lihat teman-teman Inilah perbedaannya Tidak ada benteng Untuk menghalangi benteng Sehingga benteng Ke D1 Waktu yang sama Mengancam gajah Inilah yang jadi Pembeda teman-teman Oke untuk itulah Kita kembali Masih dicoba A3 Mengorbankan pion Tentunya diterima Sehingga saat ini Bisa benteng ke D2 Maka gajah kembali Lalu benteng ke D3 Tetapi dengan Unggulnya Hilangnya pion sebelumnya Sudah signifikan Bahwa nih Nihal Sarin lebih baik Dilanjutkan kuda ke F5 Menekan gajah Gajah ke B2 Maka benteng Memukul benteng Gajah menerima Menteri ke D5 Menempatkan di sentral Juga mengancam pion Kita lihat teman-teman Juga ancaman skagmat ke depan Gajah ke C2 Men support pion Kuda ke D7 Lagi-lagi bermanoeuvre Pion ke G4 Mengancam kuda Dan disinilah Keputusan yang cukup penting Dari Nihal Sarin Ia tidak menyelamatkan kuda Melainkan fokus Rencana kuda ke C5 Dan apa yang harus dilakukan teman-teman Dan pengorbanan ini diterima Karena apa Sirba salah pilihan Yang bisa dilakukan oleh Sakyama Bediarov Salah satu opsi Memang kuda memukul kuda Gajah menerima Barulah pion memukul kuda Maka menteri memukul kuda Pertukaran Terjadi Pion memukul pion pertukaran Yang menjadi keunggulan besar Dari hitam Bahwa pion saling terhubung Dan kita lihat Pion dari putih Sangat-sangat tidak baik Teman-teman Untuk itulah Kita kembali Di dalam posisi ini diterima Oleh Sakyama Bediarov Pengorbanan kuda Maka kuda saat ini memukul kuda Pion menemukul pion saat ini Maka langkah spektakuler Lagi-lagi Yang kedua Langkah brilian Yang ditemukan oleh Nihal Sarin Yang menjadi tantangan Dan coba tebak teman-teman Apa yang dimainkan oleh hitam Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan Langkah itulah dengan Kuda ke D2 Sangat-sangat menarik Bagaimana pemilihan Yang dilakukan oleh Nihal Sarin Sakyama Bediarov mencoba dengan Pion memukul Pion Temposka Dan setelah Raja menyelamatkan diri KF8 Disini juga Sakyama Bediarov menyerah Mengapa ia menyerah? Karena ia menyadari Kudanya akan tumbang Teman-teman Apabila kuda memukul kuda ini Masalahnya Kita lihatlah Bagaimana diagonal ini Bahkan di G2 Atau di H1 Ini pun akan menghasilkan skagmat Oke apabila juga dicoba Men-support dengan gajah ke D1 Maka semuanya akan ditukarkan Teman-teman In the end Bahwa pada akhirnya Hitam unggul Satu parwira Luar biasa teman-teman Dan selamat kepada Nihal Sarin Yang menjuarai turnamen ini Dan berikut adalah Daftar standingnya Tata Steel Chess India Rapid 2022 Dijuara oleh Nihal Sarin Diikuti Arjun Erigesi Fidit Gurati Hikaru Nakamura Nodirbek Abdusatorov Gukes Doma Raju Sahya Mediarov Wesley So Parham Masodo Dan SP Seturaman Dan hadapun tingkat akurasinya Adalah sebagai berikut Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan bahwa Sahya Mediarov memiliki tingkat akurasi 85,8% Dan Grandmaster Nihal Sarin 93,8% Merupakan performa yang luar biasa Baiklah teman-teman Demikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Bila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Salam catur toh ke Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.